selamat menikmati menggunakan limbah jadi Bapak ini adalah usaha pengrajin kayu ya Pak ya pengrajin kayu untuk dibuat sebuah patung tapi bahan dasarnya itu adalah kayu Bapak ini sudah berapa lama nih usahanya? sudah hampir 15 tahun 15 tahun? sudah lama ya dari 15 tahun itu dan sampai sekarang Bapak masih bisa eksis? alhamdulillah masih berjalan masih berjalan ya Pak ya dan Bapak pengen tau nih selama 15 tahun ini Bapak ngerasain hal apa sih selama berbisnis? dari mulai naik turun ya Pak kendalanya gimana nih? ya kendalanya pertama itu di bidang pemasaran ya karena sementara ini jadi banyak mengandalkan pesanan gitu maka untuk punya tempat yang ramai seperti di wilayah Pak Anang itu kesulitan gitu karena dananya harus gede ya ya kesulitan harus punya dana gede gitu buat sewa atau beli beli gak gak mampu gitu sementara ini saya mengharapkan gitu adanya tindaklanjutan dari pemerintah kepada orang-orang seniman itu mau dikemanakan mau gimana gitu karena kan wisata itu tidak terlepas dari seni dan budayanya gitu sementara ini kami itu mengharapkan adanya fasilitas buat pemasaran gitu ya pangan naras supaya lebih tepat gitu sementara sekarang gak bisa cuma saya pengerjaan di rumah jadi yang pesan aja banyak yang datang karena saking udah lamanya orang makin mengenal-mengenal tapi ya kendalanya agak lambat gitu gak bisa langsung ya Pak ya bisa karena terbatas dari informasi dan tempat itu gak punya ya tanya tahu nih Bapak dimana nih tempat usahanya Pak? oh saya di Benda Cibenda Kecamatan Parigi di Parigi sebelum Batu Hiu gitu di wilayah gitu oh iya jadi buat sahabat yang lagi kebetulan ada di Pangandara nih bisa langsung aja mengunjungi di Parigi ya Pak ya? iya iya Cibenda, Parigi, Sucen nah kalau misalnya untuk luar kota nih Pak gimana cara memesan ke Bapaknya? kebanyakan itu yang di luar kota itu dari teman-teman saya gitu kemudian banyak teman saya di Pangandara ada teman saya mau pesan ini bawa ke rumah saya gitu jadi mungkin by order aja ya Pak ya? iya 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 jadi secara custom itu Bapak menerima orderan pesanan lalu dibuat ya Pak ya? iya iya dibuat ya gitu iya 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 i Dibikin sesuatu yang unik ya, mengenai dirinya sendiri. Bisa ya Pak ya, dinyekin patung terbuat dari kayu. Nah, untuk range harganya berapa nih Pak? Itu beraneka ragam, dari sekitar Rp. 700.000 ada, sampai nggak terbatas karena barang seni itu tergantung orang menilainya. Jadi harga itu tergantung gimana pesanannya, kesulitannya sampai dimana, baru itu terjadi transaksi harga. Jadi mungkin range harganya dimulainya dari Rp. 700.000 ya Pak ya, sampai mungkin jutaan juga banyak ya Pak ya? Banyak ya, Alhamdulillah banyak. Dan untuk pemasarannya Bapak sendiri nih, paling jauh udah nyampe mana? Kalau sekarang itu sudah, kalau dibilang ya sudah sempat keluar, banyak keluar juga. Ke luar negeri? Iya. Wow, luar biasa. Udah sampai mana nih luar negerinya Pak? Ya, sampai ke Kanada udah, ke Belanda juga udah. Itu gimana ceritanya Pak, kenapa Bapak bisa sampai ke Kanada nih produk Bapak? Kan ini pariwisata ya, banyak orang-orang turis. Nah, kemudian nyambung sama gaib, ya ajak ke rumah, ya seperti itulah. Nah, ini dibawa ke sana buat oleh-oleh gitu. Jadi mungkin lebih seringnya dipakai untuk buah tangan ya Pak ya? Jangan, supenir ya buat supenir gitu. Supenir dari para bule mungkin ada yang sedang berwisata, yang kebetulan mengunjungi rumah Bapak, langsung deh sampai ke luar negeri ya Pak. Ya seperti itulah proses. Iya. Nah, berarti pengandaran itu sebenarnya adalah salah satu tempat ya Pak, salah satu tempat yang untuk meningkatkan omset kewirausahaannya itu sangat berpotensi. Sangat berpotensi, banyak. Karena dengan wisatanya dan turisnya juga ya Pak ya. Iya. Jadi meningkatkan juga mutu produk dari kitanya juga ya Pak ya. Iya. Nah, buat sahabat yang mungkin lagi kebetulan di pengandaran boleh deh kunjungin aja ke rumah Bapak di Jalan Cibenda Parigi. Nah, buat sahabat juga yang mungkin tangannya lagi kreatif nih bisa juga dijadiin bisnisnya Pak ya. Iya bisa. Karena awal mula untuk berbisnis itu dari rasa tidak takut tersebut dan untuk mencobanya. Iya. Saya Nana Salasabila bersama. Adi. Bersama Bapak Adi dan juga aku yang bertugas. Semua komentar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.